Hai semuanya, baik lagi ini di Kalasenja. Kali ini Kalasenja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Ikan Hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Mereka bernapas dengan menggunakan lima lian insang di samping atau dimulai sedikit di belakang kepalanya. Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi dermal dan tekris untuk melindungi mereka dari kerusakan dan parasit dan untuk menambah dinamika air. Mereka mempunyai beberapa darah gigi yang dapat digantikan. Kerangka Hiu sangat berbeda dibandingkan dengan ikan-ikan bertulang seperti misalnya ikan kot, kerang terbuat dari tulang muda yang sangat ringan dan lentur. Meskipun tulang muda di ikan-ikan hiu yang lebih tua kadang-kadang sebagian besar mengapur sehingga membuatnya lebih keras dan lebih seperti tulang. Rahang Hiu beraneka ragam dan diduga telah berevolusi dan rongga inksang yang pertama. Rahang ini tidak melekat pada kerangium dan mempunyai deposit mineral tambahan yang memberikannya kekuatan yang lebih besar. Hiu umumnya lambat mencapai kedewasaan seksualnya dan menghasilkan sedikit sekali keturunan dibandingkan dengan ikan-ikan lain yang dipanen. Ini telah menimbulkan keperhatinan di antara para biologi Wan karena meningkatnya usaha yang dilakukan untuk penangkapan ikan hiu selama ini dan banyak spesies yang kini dianggap terancam punah. Mitologi Hawaii juga mengandung banyak dewa hiu. Mereka percaya bahwa hiu adalah penjaga samudera dan mereka disebut Aumakua. Hiu memiliki habitat yang beragam di seluruh dunia, mulai bakau yang dangkal, terubuh karang tropis, hingga peran akhpik. Hingga kini tersyata sekitar 500 spesies hiu dan ada kemungkinan lebih banyak lagi yang belum ditemukan. Jadi hiu akan menyimpan telur di dalam kandungan sampai meletas menjadi embryo. Kemudian embryo dilahirkan dari kandungan seperti beranak. Namun, ada juga hiu yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Jenis ikan hiu yang bertelur adalah hiu belimbing. Sedangkan cara beranak umumnya dilakukan oleh hiu oseonik. Hiu biasanya akan menghasilkan sekitar 15 ekor anak. Namun, sebelum lahir ada percaya yang ketat dilakukan dalam kandungan. Aksi yang menetas menjadi embryo seadalap kandungan sudah bersifat kanibalisme atau saling memangsa. Embryo hiu akan saling memangsa di dalam kandungan. Embryo yang besar akan memakan embryo lain yang lebih kecil. Aksi kanibalisme ini adalah bentuk persaingan antara garis keturunan bapak di rahim sang ibu. Ya, hiu betina akan mengandung telur dari jantan yang berbeda sekaligus. Saat embryo lahir, ia akan langsung hidup mandiri tanpa pengawasan sang induk. Inilah mengapa hiu memiliki insing berburu yang kuat dari predator laut lainnya. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga pengatuan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.